Saudara sejumlah korban gempa Ciajur di Kecamatan Cigenang masih belum mendapatkan tempat pengungsian yang layak hingga harus mengeluarkan biaya pribadi membuat tenda darurat. Dan kondisi ini membuat banyak dari anak korban gempa jatuh sakit karena tempat pengungsian mereka tidak layak. Sudah empat hari warga kampung Sukawarna, Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat tinggal di tenda seadanya yang mereka bangun dengan menggunakan biaya sendiri dan menggunakan terpal bekas. Warga memilih tinggal di tempat pengungsian ini karena lokasi pengungsian yang dibangun pemerintah jauh dari desa mereka. Hari keempat tinggal di pengungsian membuat banyak anak-anak mulai jatuh sakit dan belum mendapat perawatan medis. Seadanya, cuma sementara tadinya di sini, tadinya disuruh ke lapang, cuma di sana sudah penuh dari bangun, dari cariuk, dari sukambulya, dari mana-mana ke sana. Jadi napunya tidak cukup. Pas dari kejadian saja, Pak. Tidak ingin pindah ke tempat yang lebih naik, aman. Aman, maksudnya. Kan sudah banyak, Pak. Ini posko, ini belakang, sana-sana tuh banyak. Sementara korban gempa di pengungsian Mangunkarta juga harus mengalami krisis air. Sejumlah pengungsi berusaha mencari titik sumber air di tempat lain, namun warga tetap tidak mendapatkan. Korban gempa berharap kebutuhan logistik mereka bisa segera terpenuhi agar dapat bertahan hidup sehat di lokasi pengungsian. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.